Tidak hanya kecewa dan bersedih melihat kiosnya dibongkar, para pedagang menuding tim terpadu hanya pro pada kepentingan pengusaha. Meski pengusuran ini hanya menggunakan satu alat berat, namun sekitar 80-an bangunan semi-permanen yang dibangun sepanjang jalan rata dengan tanah. Menurut pedagang, meski tim terpadu sudah menyuruh tim mereka untuk segera merobohkan bangunannya, namun belum ada kesepakatan terkait ganti rugi. Bahkan perusahaan sama sekali tidak bersedia memberikan ganti rugi sesuai dengan permintaan warga. Warga juga menilai dalih penertiban kios ini untuk penghijauan, dianggap hanya kamuflase atau akal-akalan pihak tim terpadu. Perusahaan ini sudah 2 M lebih mengeluarkan uang, tapi ini tidak selesai. Bapak diganti rugi berapa? Ada, 5 juta saya tidak ambil, bu. 100% pun saya tidak ambil. Saya tentu dunia hewan. Warga menilai pengusuran ini merupakan permintaan pihak perusahaan paradis. Dari Batam, Gusti Inosa, MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!